Selain menetapkan Ketua Fraksi DDPR-MPR, Rapat Pleno Perdana hari ini juga menetapkan Siswono Yudho Huswodo sebagai Ketua Dewan Pertimbangan Partai, Kubu Agung Laksono. Pembentukan Dewan Pertimbangan Partai dilakukan untuk melengkapi berkas yang akan diajukan kepada Kemenkum HAM. Untuk melengkapi instrumen partai sesuai ADART, maka Golkar versi Agung Laksono membentuk Dewan Pertimbangan. Siswono Yudho Huswodo dipilih sebagai Ketua Dewan Pertimbangan Partai bersama wakilnya Fahmi Idris dan Andi Matalata. Nantinya Dewan Pertimbangan Partai akan segera membentuk keanggotaan yang tidak lebih dari 35 orang, sesuai ADART. Pembentukan keanggotaan menurut Agung Laksono diajukan paling lambat pada Jumat mendatang. Agung juga mengaku sudah melakukan komunikasi kepada sesepuh partai Golkar terkait dengan penetapan nama-nama itu. Bapak ini telah menyetujui dan telah menetapkan sebagai Ketua Dewan Pertimbangan Partai Gotar adalah Bapak Insinyo Siswono Yudho Huswodo dengan wakil-wakilnya adalah Bapak Fahmi Idris dan Bapak Andi Matalata. Kepada ketiga beliau ini diminta untuk dapat menyiapkan dan menyusun keanggotaan sesuai keanggotaan Dewan Pertimbangan sesuai dengan ADART yang juga tidak berlebih.